Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nesta Masih di sudut edukasi Belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar Adik-adik sekalian Semoga selalu Dalam keadaan sehat ya Sehingga kita bisa Belajar bersama Untuk membahas soal-soal Dari buku ISPS atau Erlangga Streets Point Series untuk SD atau MI Kelas 6 Mata Pelajaran Matematika Pada kesempatan kali ini Kita sudah sampai Di latihan 10 ya Ini latihan terakhir untuk Bab 2 ya sebelum nanti Kita bahas latihan Ulangan bab 2 ya Kita sudah Sampai di nomor 8 ya Jadi yang Ketinggalan video-video Sebelumnya Bisa Dilihat di playlist ya Pembahasan ISPS Matematika Kelas 6 Ataupun Ataupun kalau tidak Mau ketinggalan Video-video Terbaru Ya Bisa Di subscribe Terlebih Dahulu ya Dan loncengnya Bisa dinyalakan Apabila Ada update terbaru Bisa ada Pemberitahuan Atau notifikasi Oke langsung saja Kita Menuju ke Latihan 10 ya Di bab 2 Jadi bab 2 ini Membahas tentang Operasi Itung campuran Untuk latihan 10 Itu Menyelesaikan masalah Terkait dengan Operasi Itung campuran Pecahan ya Oke Langsung saja Kita Ke Nomor 8 ya Pak Indra Membeli 2,5 kg Jeruk Sebanyak 50% Jeruk Telah habis Dimakan Keluarganya Saat Teman kantornya Berkunjung Ke rumahnya Pak Indra Mendapat Binggisan Jeruk Sebanyak 1,5 kg Berapa Kilogram Jeruk Milik Pak Indra Sekarang Oke Langsung saja Kita simak Penjelasan Untuk nomor 8 Sebagai Berikut Oke Jadi Diketahui Pak Indra Itu Membeli 2,5 kg Jeruk Kemudian 50% Habis Dimakan Oleh Anggota Keluarganya Setelah itu Pak Indra Mendapat Binggisan Jeruk 1,5 kg Nah Ditanyakan Berapa Kilogram Jeruk Pak Indra Sekarang Oke Jadi Kita jawab Untuk Kalimat Matematikanya Kalimat Matematikanya Berarti 2,5 Tadi yang Dibeli Dikurangi Dengan Karena 50% Dimakan Oleh Keluarganya Berarti 50% Dari 2,5 kg Berarti 50% Kalikan 2,5 Setelah itu Baru Kita Tambahkan Dengan Ini Tadi Yang Mendapatkan Dari Teman Kantornya 1,5 kg Jadi Kita Kerjakan Terlebih Dahulu Untuk Yang Ini Yang Dimakan Anggota Keluarganya Tapi Sebelumnya Kita Samakan Dulu Jenis Pecahannya Karena Ada Persen Ada Pecahan Campuran Dan Ada Desimal Kita Buat Desimal Semua Jadi 2,5 Dikurangi 50% Itu Kalau Kita Jadikan Desimal Itu Adalah 0,5 Kali 2,5 Ditambah 1,5 Itu Kalau Kita Buat Jadi Desimal Adalah 1,5 Oke Kemudian Kita Kerjakan Yang Ini Dulu Yang Di Dalam Gurung Berarti 2,5 Dikurangi 0,5 Dikalikan 2,5 Hasilnya Adalah 1,25 1,25 Baru Kita Tambahkan Dengan 1,5 Oke Setelah Ini Karena Ini Tingkatannya Sama Berarti Kita Kerjakan Yang Paling Kiri Dulu Berarti Pengurangan 2,5 Dikurangi 1,25 Hasilnya Adalah 1,25 Kita Tambah Dengan 1,5 Hasilnya Adalah 2,75 Jadi Jeruk Pak Indra Sekarang Itu Ada 2,75 Kilogram Ini Jawaban Untuk Nomor 8 Jadi Setelah Dimakan Anggota Keluarga Jeruk Kemudian Dapat Tambahan Dari Teman Kantor Akhirnya Jeruk Pak Indra Sekarang Ada 2,75 Kilogram Lanjut Ke Soal Nomor 9 Andi Memiliki Uang Sebesar 25.000 Sebanyak 20% Uang Sebanyak 1,5 Bagian Dari Sisanya Tadi Setelah Membeli Buku Tulis Dibelikan Es Krim Dan Sisanya Lagi Yang Masukkan Kedalam Celengan Berapa Rupiah Uang Andi Yang Dimasukkan Ke Celengan Oke Untuk Menjawab Soal Nomor 9 Kita Simak Penjelasannya Sebagai Berikut Ini Agak Panjang Penjelasannya Tetapi Nanti Di Akhir Saya Buatkan Ringkasannya Supaya Lebih Jelas Lebih Paham Langkah Demi Langkah Jadi Diketahui Uang Andi 25.000 Sebanyak 20% Dibelikan Buku Tulis Sebenarnya Dari Sini Sudah Bisa Kita Lihat 20% Dari 25.000 Itu Berapa Kemudian Sebanyak 1 Per 5 Bagian Sisanya Dibelikan Es Krim Dan Sisanya Lagi Dimasukkan Di Celengan Berapa Rupiah Uang Andi Yang Dimasukkan Celengan Kita Jawab Jadi Uang Andi Mula-mula Tadi 25.000 20% Dibelikan Buku Tulis Sehingga Uang Yang Digunakan Untuk Membeli Buku Tulis Itu Adalah 20 Per 100 20% Kita Kalikan Dengan 25.000 Ini Kita Coret Nolnya Kita Coret Jadinya 20 x 250 Atau 25 x 2 Nolnya Kita Tempelkan Jadi 50 Tambah 0 2 Jadinya 5.000 Maka Uang Untuk Membeli Buku Tulis Itu Adalah 5.000 Rupiah Sehingga Uang Andi Sekarang Berapa Setelah Untuk Membeli Buku Tulis Uang Andi Setelah Membeli Buku Tulis Berarti 25.000 Dikurangi Dengan 5.000 Hasilnya Adalah 20.000 Uang Andi Setelah Membeli Buku Tulis Sekarang Tinggal 20.000 Yang Mula-mula Tadi 25.000 Oke Kemudian Sisa Uang Setelah Membeli Buku Tulis Itu 1.5 Bagiannya Digunakan Untuk Membeli Es Krim Berapa Uang Yang Digunakan Untuk Membeli Es Krim Berarti Kita Hitung 1.5 Sisa Uang Tadi Tinggal 20.000 Berarti 1.5 Kali 20.000 Kita Coret Bagi 5 Dapat 1 20 Bagi 5 Dapat 4 1 Kali 4.000 Berarti Sama Dengan 4.000 Jadi Uang Untuk Membeli Sisanya Uang Sekarang Berapa 20.000 Dikurangi 4.000 Tinggal 16.000 Itu Sebenarnya Jawabannya Uang Yang Dimasukkan Celengan Itu Adalah 16.000 Jadi Setelah Membeli Es Krim Sisa Uang Dimasukkan Ke Celengan Berarti 20.000 Dikurangi Dengan 4.000 Hasilnya Adalah 16.000 Jadi Uang Yang Masuk Celengan Itu Adalah 16.000 Nah Kalimat Matematikanya Berarti 25.000 Dikurangi 20% Dari 25.000 Dikurangi Dengan 1 per 5 Dikalikan Dengan Uang Setelah Digunakan Membeli Buku Kebetulan Tadi Kita Hitung Hasilnya Adalah 20.000 Maka Disini Jadinya 25.000 Dikurangi 5.000 Dikurangi 4.000 Sama Dengan 16.000 Tapi Sebaiknya Tetap Kita Hitung Satu-satu Tadi Untuk Membeli Buku 20% Harganya Berapa Sisanya Berapa Nanti Baru Kita Ketemu Ini Kalau Tidak Kita Hitung Satu-satu Ini Nanti Kita Hitung Mungkin Bisa Kalau Ini Yang 20.000 Tergantung Dari Soal Disini Setelah Digunakan Untuk Membeli Buku Baru Kita Bisa Menemukan Hasil Yang Disini Yang Penting Kalian Paham Caranya Seperti Apa Jadi Tetap Harus Diikuti Setiap Langkah Demi Langkah Jadi Intinya Untuk Soal Nomor Sembilan Jawabannya Adalah 16.000 Rupiah Uang Yang Dimasukkan Kedalam Celengan Oke Kita Lanjutkan Soal Terakhir Untuk Latihan Sepuluh Citra Menuangkan Air Kedalam Gelas Yang Memiliki Volume 250 Milliliter Sampai Terisi 3 Per 5 Bagian Setelah Itu Meminum Air Tersebut Sampai Tersisa 1 Per 4 Bagian Gelas Berapa Milliliter Air Yang Diminum Citra Oke Untuk Nomor 10 Mari Kita Simak Penjelasannya Sebagai Berikut Oke Jadi Diketahui Citra Tadi Menuang Air Dalam Gelas Yang Memiliki Volume 250 Milliliter Sampai 3 Per 5 Bagian Jadi Gelas Itu Volume 250 Milliliter Diisi Air Oleh Citra Sampai Terisi 3 Per 5 Bagian Nah Setelah Itu Diminum Oleh Citra Dan Airnya Hanya Tersisa 1 Per 4 Bagian Ditanya Berapa Milliliter Air Yang Diminum Oleh Citra Oke Maka Kita Hitung Dulu Air Yang Dituang Oleh Citra Itu Berapa Milliliter 3 Per 5 Dikalikan Dengan Volume Gelas Tersebut Yaitu 250 Nah Ini Kita Coret Bagi 5 Dapat 1 25 Bagi 5 Dapat 5 Ya Ini 5 Berarti Ini 50 3 Dikalikan 50 Hasilnya Adalah 150 Milliliter Ini Adalah Air Yang Dituang Citra Kedalam Gelas Setelah Diminum Airnya Tersisa Berapa Ini Jadi Tersisanya Tadi Adalah 1 Per 4 Berarti 1 Per 4 Dikalikan 250 250 Ini Adalah Volume Gelas Jadi 1 Per 4 Kali 250 Hasilnya Adalah 62 5 Mililiter Ini Juga Bisa Ditung Berarti 250 Dibagi 4 Pake Pro Gabit Bisa Sehingga Air Yang Diminum Citra Itu Berapa Banyak Atau Berapa Mililiter Caranya Berarti Air Yang Ditupang Dikurangi Dikurangi Dengan Air Yang Tersisa Nah Air Yang Dituang Tadi Adalah 150 Mililiter Dikurangi Dengan Air Yang Tersisa Di Gelas Itu 62 5 Mililiter Kita Kurangkan Pake Cara Susun Kebawah Hasilnya Adalah 87 5 Jadi Air Yang Diminum Citra Adalah 87 5 Mililiter Baiklah Adik-adik Sekalian Itu Tadi Penjelasan Untuk Soal Latihan 10 Bab 2 Sudah Selesai Semua Mulai Dari Nomor 1 Sampai Dengan Nomor 10 Jadi Yang Masih Ketinggalan Mungkin Bisa Dilihat Di Video Sebelumnya Bisa Dicek Di Playlist Pembahasan ESPS Matematika Kelas 6 Oke Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Untuk Belajar Bersama Silahkan Apabila Ada Pertanyaan Atau Saran Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Apabila Tidak Ingin Ketinggalan Update Video Terbaru Dari Kami Silahkan Bisa Subscribe Dan Dinyalakan Lonceng Terlebih Dahulu Demikian Tadi Pembahasan Soal Dari Buku ESPS Matematika Untuk SD Kelas 6 Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dalam Penjelasan Ini Yang jelas Tetap Selalu Teliti Dan Hati-hati Dalam Mengerjakan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak